Dari Antonius Sinaga dari Kalbar, mohon penjelasan dari kitab Amos 5 ayat 6, siapa yang dimaksud ia dan keturunan Yusuf yang mana. Terima kasih, semoga Hope Channel terus menyuarakan firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak atau Saudara Antonius Sinaga dari Kalimantan Barat. Shalom. Yang dimaksudkan dengan keturunan Yusuf itu siapa? Tolong dibacakan ayatnya. Tadi Amos berapa? 5 ya? Amos 5, pendeta. Amos 5 ayat 6. Saya bacakan Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf baga ikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Bapak. Terima kasih. Siapa yang dimaksudkan dengan keturunan Yusuf? Alkitab mencatat ada dua orang anak Yusuf yaitu Manasye dan Efraim. Atau Efraim dan Manasye. Coba kita baca beberapa ayat tetapi coba kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan di dalam kitab Amos. Kita baca di dalam Amos fasal 1. Tolong baca Amos fasal 1. Silahkan. Ayat berapa Pastor? Oh. Sorry. Amos fasal 5 ayat 1. Oke. Amos 5 ayat 1. Dengarlah perkataan ini yang ku ucapkan tentang kamu sebagai ratapan hai kaum Israel. Terima kasih. Ternyata Allah sedang berbicara dengan kaum Israel. Dan kaum Israel ini disamakan dengan keturunan Yusuf. Dari yang mana? Manasye ataukah Efraim? Yang biasanya dikaitkan sebagai Israel itu adalah Efraim. Efraim. Coba kita baca Hosea 5 ayat yang ketiga. Hosea fasal yang kelima ayat yang ketiga. Mundur dari Amos. Amos mundur ke Yohel. Yohel kemudian Hosea. Hosea 5 ayat yang ketiga. Hosea 5 ayat yang ketiga. Aku ini mengenal Efraim. Dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berjina. Hai Efraim. Dan Israel telah menajiskan diri. Terima kasih. Di sini Efraim dan Israel disebutkan dengan boleh bertukar tempat atau berganti. Jadi sejajar Efraim itu dan Israel. Jadi kalau dikatakan keturunan Yusuf dalam Amos fasal yang kelima ayat yang keenam. Yang dimaksud di sana adalah Efraim. Dan Efraim itu adalah Israel. Dan memang itu juga yang dikatakan di dalam Amos fasal yang kelima. Pada pembukaan narasi atau ratapan tentang Israel. Itu ayat 1. Amos 5 ayat 1 telah mengatakan. Dengarlah perkataan ini yang ku ucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Hai kaum Israel. Hai kaum Efraim. Hai keturunan Yusuf. Itu yang dimaksudkan. Mungkin satu ayat lagi. Masmur 78. Masmur 78. Kita baca ayat yang ke-67. Masmur 78. Ayat yang ke-67. Masmur 68. Masmur 78 ayat yang ke-67. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Terima kasih. Di sini Yusuf dan Efraim disejajarkan. Tadi Efraim dan Yerusalem. Jadi kalau kita baca keturunan Yusuf. Yang dimaksudkan di sana adalah Efraim. Walaupun Manashe adalah bahagian dari salah satu suku Israel. Tetapi yang betul-betul digunakan untuk menggambarkan Israel secara keseluruhan. Itu adalah Efraim. Menurut Alkitab. Itulah keturunan Yusuf. Yaitu Israel itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.